Intro Ikuti cerita bersambung manusia harimau dari Sumatera Selamat mendengarkan Tetapi Adam sepanjang malam itu ketakutan dan kedinginan Mudah dimengerti karena dialah satu-satunya manusia hidup Di dalam lubang di antara ratusan atau ribuan kuburan Yang berisikan mayat atau tulang-tulang manusia yang telah tiada Suara auman harimau membuat Adam terkejut bukan kepala Dan semua itulah yang membuat dia jadi tidak bisa lagi bersuara Pikirannya pun tidak lagi mau bekerja Semua menjadi keluh oleh rasa takut semalam suntuk Sampai hati kalian tidak mau menolong kami yang sudah datang mohon ampun Tanya ayah Adam kepada orang tua indah Bukankah hanya nasib yang membuat kita tidak menjadi besan Kami tidak pernah sakit hati pada kalian Tetapi kami sendiri tidak tahu di mana menantu kami itu kini Bukan tak mungkin dia telah kembali ke tempat asalnya di Sumatera Karena sudah tidak kuasa lagi tinggal di sini Jawab keluarga indah Di mana alamatnya yang tepat di Sumatera Biar kami mencarinya Kami sebagai orang tua mau menyembah dia sekalipun Untuk mendapatkan pertolongan bagi penyembuhan anak kami ini Hanya dia satu anak laki-laki kami guna penerus keturunan Tidakkah kalian merasa ibah Pintah keluarga Adam Itu pun kami tidak tahu Kata ayah indah Dan dia berkata benar Pulanglah orang tua Adam dengan sedih dan kecewa Untuk mencari dukun lain Kata orang penyakit tersambat yang begitu Tidak akan dapat diobati oleh dokter Waktu berjalan terus Juga bagi Kiampu Yang telah diberi ampun oleh Erwin Dalam pertarungan di depan rumahnya Ketika dia mau berangkat ke Banten Guna menghadap mbah penasaran Guna mohon ilmu-ilmu yang tak terkalahkan Dan Kiampu Kiranya bagikan kebanyakan manusia terpojok Yang mau berjanji apa saja Ketika berada di ambang mau Tetapi setelah itu melupakan Bahkan mengkhianati segala janjinya Tetapi pikir-pikir apalah janji kepada hanya seorang Erwin Bodoh Aku bodoh kalau kepada makhluk itu saja harus menepati janji Aku harus menghadap mbah penasaran Harus minta kekuatan yang tidak bisa ditundukkan oleh siapapun Begitulah katanya pada diri sendiri Dia bercakap seorang diri Karena maksud itu tidak boleh diberitahukan kepada orang lain Kemudian dia tertawa penuh kepalsuan Lalu pergilah dia ke Cikotok Dan dari sana mencari mbah penasaran Dia bertanya kian kemari Orang hanya pernah mendengar nama Tidak tahu di mana bermukimnya wanita yang tersohor itu Tapi Kiampu tidak putus asa Dia harus menemukan tempat tinggal perempuan mahasakti itu Dia telah berpengalaman dalam menuntut ilmu sihir Sehingga mengetahui bahwa untuk mencapai tempat guru saja Orang harus bertahan segala macam penderitaan Akan bertemu dengan ular-ular besar Harimau Godaan iblis Dan di Banten itu mungkin bertemu dengan badak Semua itu godaan terhadap iman seseorang calon penuntut Kalau goyang menghadapi itu Maka orang itu akan memutar langkah Kembali ke desanya Gagallah dia sebelum bertemu guru Kiampu tidak mau gagal Bagaimanapun Dia harus menghadapi manusia harimau dengan ayahnya itu Dan bila mana kelak dia bertemu kembali Maka disitulah diadakan pertarungan terakhir Di kalam mana Dia akan keluar sebagai pemenang Dan disaat itulah nanti Masyarakat akan menghormati Dan memandang dia sebagai orang sakti kembali Gunung dan bukit didaki Lembah dan jurang terjal dituruni Akhirnya Kiampu sampai juga di istana mbah penasaran Hampir tidak masuk akal Bahwa di tengah hutan lebat Tak termasuki manusia Kiampu bertemu dengan segerombolan Laki-laki muda Yang semuanya tegap-tegap Dan ganteng-ganteng Dia terus tahu Semua ini Biaraan Mbah penasaran Tidak banyak bicara Tidak ada senda gurau di antara mereka Ganteng memang Tetapi Dari muka mereka kelihatan juga Bahwa mereka sudah ibarat pesuruh belaka Tidak dibawa pada tampang-tampang mereka Tidak heran Sebab yang menguasai mereka adalah mbah penasaran Semuanya diatur Dan diperintah Oleh wanita Yang telah berumur ratusan tahun Tetapi tidak pernah tua itu Sampai sekarang Begitu kata orang-orang Yang menceritakan Oh Kiampu rupanya Kata mbah penasaran menegur duluan Engkau sudah tua sekali kelihatan Iya mbah Maklum Cucu orang tak punya ilmu Jawab Kiampu Dia tidak sangka Bahwa mbah jadi marah mendengar jawabannya Kata mbah penasaran sambil bertolak pinggang Siapa yang punya cucu Aku bilang Sepantasnya kau cucuku Tetapi bukan cucuku Cepat-cepat Kiampu membetulkan jawabannya Ampun mbah Abdi telah membuat kesalahan Mbah kelihatan bertambah cantik saja Perempuan sakti itu tertawa senang Dia memang suka disanjung Nah kau mau menuntut ilmu yang lebih tinggi Tidak terkalahkan oleh makhluk hebat itu Kata perempuan sakti itu Dia tahu segala sesuatu mengenai Kiampu sebelum orang itu bercerita Aku heran Kau sudah tua Sudah janji akan menempuh kehidupan yang baik Bukankah dia telah membiarkan kau hidup? Aku menganggap dia cukup baik Kenapa kau tidak menepati janji? Abdi rasa dia mah bukan manusia Berlainan dengan kita Dia setengah hewan Setengah manusia Tidak pantas mengalahkan manusia Abdi sekarang jadi ejekan orang Itulah makanya Abdi kemari Untuk mohon belas kasihan bah Dalam menegakkan derajat manusia Di atas makhluk setengah hewan Pandai kau bicara Kiampu Sekarang kau menyebut-nyebut kemanusiaan Dan setengah kehewanan Tadinya apakah kau punya kemanusiaan Mengirim ular dan keris Untuk membinasakan orang Yang hidup rukun bermatangga Kata mbah penasaran Dia melihat bahwa Kiampu ini seorang yang palsu Memang Abdi mengaku salah Itulah makanya Abdi kemari Untuk mohon diberi kesempatan Memperbaiki kesalahan Abdi Sekaligus melepaskan sakit hati ini Terhadap orang dari seberang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!